Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus kematian Brigadier C. Tersangka baru tersebut merupakan ajudan istri Irjen Verdi Sambo berinisial Brigadier RR. Ia pun langsung ditahan di Pares Krim Polri pada Minggu 7 Agustus malam. Sebelumnya, Direktur Tindak Pindana Umum Pares Krim Polri, Brigjen Pol Andirian, mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap dua orang yang bekerja di keluarga Verdi Sambo. Kedua orang yang dimaksud yakni sopir dan ajudan istri Verdi Sambo, masing-masing berinisial Barada RE dan Brigadier RR. Dikutip dari Tribunews.com, Barada RE dan Brigadier RR kini sudah ditahan di Pares Krim Polri. Andi memastikan penahanan keduanya berkaitan dengan kasus tewasnya Brigadier C. Sementara itu, berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Valencia Trixi, hingga kini terdapat dua orang yang menjadi tersangka kasus Brigadier C. Pertama adalah Barada E, yang lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis 4 Agustus lalu. Kemudian yang kedua adalah Brigadier RR, ajudan istri Verdi Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu 7 Agustus. Dua tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan oleh Pares Krim Polri. Meski begitu, pihak Mabas Polri belum menjelaskan lebih detail mengenai Brigadier RR tersebut. Adapun pengusutan kasus tewasnya Brigadier C masih terus berjalan, Baru-baru ini, kuasa hukum Barada E, Muhammad Burhanuddin, mengungkap perkembangan kasus ini. Burhanuddin mengatakan bahwa kliennya menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kematian Brigadier C. Penyebutan sejumlah nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap Barada E pada Sabtu 6 Agustus malam. Meski begitu, Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja nama yang disebutkan oleh kliennya. Menurut Burhanuddin, keterangan yang disampaikan Barada E dapat membuat kasus kematian Brigadier C semakin terang beneran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!